Berdasarkan pantauan 8 Agustus lalu, di Pasar Tanjung penjualan ikan hasil tangkap melimpah. Baik jenis ikan betok, baung, lais maupun jenis ikan tangkap lainnya banyak ditawarkan para pedagang. Para pedagang mengaku banyaknya stok ikan tangkap ini terjadi di waktu musim kemarau, seperti saat ini. Daerah perairan baik rawa maupun sungai dalam kondisi surut sehingga penangkapan ikan meningkat. Di rumahnya bisa lagi, di Pasar Tanjung penjualan ikan layang itu bisa. Jadi waktu yang kita jual lokal, kita jual lah. Jadi tiap bulannya ada, harus lah tentang waktu lokal. Ada, cuma kanya banyak dari mana nantau, Pak. Tergantau musim? Musim apa? Busim banyak. Bisa, musim kemarau bisa. Menurut pengakuan para pedagang, dalam sehari mereka bisa menerima hingga 5 kg ikan hasil tangkap. Ikan tangkap ini pun kebanyakan berasal dari wilayah selatan Tabalong. Ini, ini ambilannya mana, Pak? Apakah? Ini, ada menukarnya, Pak. Menukarnya di sini, di Kelua. Kelua, apa lah? Ini, Mantuel, di Lembutan Mayang. Itu, itu tergantung musim juga, Pak? Iya. Nah, ini, Pak, musim kan, hal-hal kan, hal-hal kan, hal-hal kan, hal-hal kan, musimnya. Kayak apa pun ini, Pak? Musimnya apa? Bila, musim yang... Musimnya, ya, ini, yang ada-ganal. Genal-genal, ya? Musim kemarau, Kak? Musim kemarau, ini. Kalau yang baung? Baung, sama aja. Baung kita sungai sini, baung Tabalong.